Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Kenaci Salam kenal Perkenalkan nama saya Kak Mufit Saya dari Aci Cabang Krian Lebih tepatnya alamatnya di Perumahan Puri Bagus Sedangkan Mijen Blok A1 Nomor 4 Krian Sidoarjo Apa itu Aci? Aci itu adalah lembaga pengembangan inovasi pembelajaran Yang mana bergerak di bidang matematika sama bahasa Inggris Atau di tempat kami di Aci Kalau matematika itu kita singkat dengan FM Benjermatik singkatnya berhitung cepat dengan jari tangan Siap berhitung? Tambah 22 kurang 19 Tambah 55 tambah 48 kurang 19 Oke jawab 87 Tambah 55 tambah 27 kurang 28 tambah 51 tambah 24 Oke jawab 129 Tambah 78 kurang 48 tambah 14 kurang 19 tambah 66 kurang 48 Oke jawab Oke jawab Oke jawab 343 Tambah 67 kurang 49 tambah 22 tambah 57 kurang 88 tambah 24 Oke jawab Oke jawab 33 33 tambah 63 dikurang eh dibagi 9 Tambah 2 kali 5 Oke jawab 45 45 tambah 67 tambah 19 kurang 48 tambah 55 kurang 75 tambah 24 tambah 57 Oke jawab Dan bahasa Inggris kami namakan ERB yang mana mengoptimalkan otak kanannya Jadi gimana si anak itu bisa mengoptimalkan atau menjabarkan ketika ditunjukkan suatu objek seperti itu Oke mau K적i一una Ini satu Anigtakan Cuka eventually 消it Buatnya Ok Tolong b dream Get up I get up with my friend In the bedroom Rame Saya bangun tidur dengan temanku di kamar Oke Good emplee Nice Amira I go home with my friend at 12 o'clock Saya pulang dengan temanku jam 12 tepat Oke, jelas Yudis? Tentang apa Yudis? Untuk pembelajaran di Aji Krian sendiri Kita mempunyai tenaga pengajar itu berjumlah 4 orang Jumlah 4 orang semuanya adalah cewek Di sini, di ruangan kita supaya biar kita membuat si adik nyaman untuk belajar Ruangan kita tetap sediakan AC biar adik-adik tetap nyaman belajarnya Seperti itu Untuk model pembelajarannya Pertama-tama kita tetap pakai icebreaking berupa tepuk-tepuk Yang mana nanti pikiran adik-adik biar enjoy Yang awalnya datangnya muram Masuk kelas langsung jadi ceria Ku angkat bersama-sama Mari kita berdoa Berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim Tepuk semangat 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 Yes, tepuk gembira Gem-bi-ra Gem-bi-ra Boleh tepuk ke anak cerdas Aku Anak cerdas Berprestasi Yes Terus untuk di akhir pembelajarannya itu Itu kita ada reward bintang Bintang itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk tukar hadiah apabila adik-adik sudah berhasil mengerjakan Beberapa tugas yang dikasihkan oleh guru-gurunya Nah, hadiah-hadiah berupa alat-alat tulis dan lain sebagainya Bisa digunakan adik-adiknya Seperti itu Selain pembelajaran di atas Aji biasanya Juga mengadakan ciri adik Ciri adik itu adalah satu hari Dimana adik-adik itu Tanpa pegang kuku Dia istilahnya lomba Lomba tapi tetap tidak jauh dari berhitung sama bahasa Inggris Itu adalah namanya ciri adik Satu hari tanpa pegang kuku Hadiah tetap ada untuk adiknya Nah, dan kita buat biasanya Kita buat kelompok-kelompok kecil untuk persaingan Nah, makanya Kalau tidak ada persaingan Maka perkembangan si adik tidak akan bisa diukur Seperti itu Terus selain kegiatan tadi Aji Aji itu juga mengadakan olimpiade Olimpiade itu satu tahun dilaksanakan dua kali Itu sebagai tolak ukur Bahwa siswa itu bisa bersaing dan membentukkan mentalnya Ketika berhadapan dengan publik atau orang banyak Nah, biar adiknya itu lebih berani lagi Yang dapat juara Ya, itu adalah bonusnya Yang belum dapat juara Dia dapat mentalnya Seperti itu Untuk siswa Untuk siswa Jumlah siswa J.A.C Untuk jumlah siswa J.A.C Kerian Cabang Kerian ini Sekarang sudah mencapai 140 siswa Salah satunya 140 siswa itu Adalah kemarin ketika kita olimpiade itu Kita Dapat juara utama dari sini Anaknya masih kelas satu Dia masih kecil Dia ada masuk juara utama Seperti itu Baik Untuk prestasi otelitnya Untuk prestasi dari A.C Kerian Terutama dari pimpinan cabangnya Itu adalah Kita pernah mendapat Jumlah siswa terbanyak Sama Menjadi Panitia dengan 5R 5R itu maksudnya Fasilitas di otelitnya Infrastruktur di otelitnya Yang sudah Tertata Atau dan lain sebagainya Untuk pembelajarannya Di A.C Kerian ini Kami buka dari Senin sampai Kamis Senin sampai Kamis itu Full dua pelajaran Jadi matematika ada Bahasa Inggrisnya ada Karena SDM kami ada empat Jadi Setiap hari itu matematika ada Bahasa Inggrisnya juga ada Untuk Di A.C Kerian ini Rata-rata Siswa terbanyaknya Yang Sekolahnya sekitar Sekitar Kerian Yang sekitar Sekitar Kerian ini Ada yang pertama Kerian 3 SDM Kerian 3 SDM Kerian 4 SDI Insan Senderqiyah SDI Al-Kawasar Sama MI Al-Ahman Itu adalah Beberapa sekolah Yang memiliki Jumlah siswa Terbanyak disini Maksudnya yang Masuk ke A.C Seperti itu Oke Bagaimana sih kak Cara bergabung Di A.C Bagaimana caranya Untuk bergabung di A.C Caranya itu Mudah banget Tinggal datang aja Di hari Di hari Aktifnya A.C Di cabang-cabang terdekat Bisa langsung datang Tanya-tanya harga Bisa langsung Daftar juga Dan lain sebagainya Nanti akan diarahkan Dengan sendirinya Oleh pimpinan-pimpinan Cabang yang di sekitarnya Nah Prosedur-prosedur Seperti apa Nanti bisa Mengikuti Instruksi Pimpinan cabang Di sekitarnya Oke Cukup sekian Dari saya Kami tunggu Bergabungnya bersama A.C Terutama di A.C Cabang Kerian Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax